Rumah Sakit Keluarga Sehat Sejahtera KSH menggelar Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tahun 2024. RUPS tersebut dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan jajaran manajemen KSH. Hari ini, jajaran pemegang saham, manajemen, dan karyawan Rumah Sakit KSH Parti mendeklarasikan komitmen pencegahan pro dan pelayanan jaminan kejahatan nasional JKN. Deklarasikan dilakukan secara bersama-sama dan dibubuhkan tanda tangan. Kediatan ini merupakan rangkaian dari RUPS tahun 2024. Dalam RUPS tersebut dibahas mengenai kinerja KSH sepanjang tahun 2023. KSH mencatatkan kinerja yang kecil dengan kedapatan yang mencapai 104% dari target dan laba yang mencapai 103% dari target. Direktur Utama PT Keluarga Sehat Sejahtera, Benny Purwanto, mengatakan bahwa kinerja KSH yang positif tersebut tidak terlepas dari penelitian seluruh pihak termasuk memegang saham, manajemen, dan karyawan. Dalam RUPS tersebut juga dibahas mengenai tantangan yang akan dihadapi KSH di tahun 2024. Kemudian, di mana tantangan tersebut antara lain adalah kondisi geopolitik yang tidak stabil, resesi global, dan tahuk politik. Untuk menghadapi tantangan tersebut, KSH akan fokus pada pengembangan layanan kesehatan yang berbasis teknologi digital. KSH juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM agar dapat bersaing di era digital. Selain itu, KSH juga akan melanjutkan pengembangan jaringan rumah sakitnya. KSH berencana untuk membangun rumah sakit baru di Demak, Mayong, Jepara, dan Rembang. Hari ini, dari manajemen rumah sakit sendiri mengajak deklarasi anti-fraud. Jadi, tujuannya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi UDPJS tanpa membedakan ya tidak ada diskriminasi sama sekali ya para yang punya dan tidak punya, tetapi juga tidak ada fraud di situ. Pelayanan oleh dokter ya sama baiknya, obatnya juga sama baiknya, pelayanannya ya di kelas yang sesuai seperti itu. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit KSH Parti, Kalim Konyawa, mengatakan jika ini menjadi dorongan pihaknya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Penghargaan kepaduan masyarakat, pihaknya coba terus berikan pelayanan terbaik dan lengkap. Diselenggarakan rutin setiap tahun, dimana kita melakukan evaluasi atas kinerja apa yang sudah kita capai dan tadi di dalam acara pembukaan hari ini yang diselenggarakan pada pagi hari ini tadi, kita sudah melakukan apa saja achievement yang sudah diperoleh dari KAISA Group dan kita memberikan kepada PT. Keluarga Sejahtera selalu memiliki dari KAISA Group itu. Dan kita akan mengevaluasi kinerja yang ada, mengevaluasi apa kekurangan yang ada dan memperkuat apa yang sudah menjadi kekuatan bagi KAISA dan kita melihat bagaimana peluang maupun juga ancaman yang ada di lingkungan luar yang dimana tadi disampaikan bahwa kita harus bisa menyediakan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Terima kasih.